Wakil Bupati-Pati Sefa Arifin menghadiri pelepasan ekspor kacang tanah oleh PT. Guna Nusa Era Mandiri, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Selasa Pagi. Wakil Bupati-Pati Sefa Arifin mengatakan bagaimana petani kacang bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tak hanya dapat ekspor saja, melainkan juga ada pembinaan yang dilakukan. Misalkan yang biasanya 1 hektare dapat menghasilkan 3-4 ton, nantinya bisa lebih dari jumlah tersebut. Kepada PT. Guna Nusa Era Mandiri, Sefa Arifin berpesan untuk dapat memberikan pembinaan kepada para mitra yang tentunya ke depan menjadi lebih baik. Menanggapi banyaknya mitra petani kacang dari luar daerah, wabu penyebut hal itu terjadi karena banyak petani di pati yang beralih pada ketela, jagung, tebu, dan seterusnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan antara apa yang ditanam dengan keuntungan yang diperoleh. Dihitung, jadi intinya adalah petani itu kan bagaimana bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya ekspor ini tentunya dengan pembinaan dari teman-teman ekspor teknik ini, sama-sama bagaimana 1 hektare bisa menghasilkan biasanya yang katakanlah 3 ton atau 4 ton bisa lebih dari 5 ton. Dan nilai jualnya mesti melebihi daripada pokok produksi. Jadi kalau contohnya biaya produksi katakanlah 10 juta, ya tentunya ini juga mesti petani bisa ada hasilnya. Inilah yang mestinya nanti kita contohin. Saya berharap Pak Chandra memberikan nanti juga bimbingan-bimbingan, pembinaan, dan tentunya bisa berjalan dengan petani. Apabila menjadi petani betul-betul dapat mendapatkan hasil yang maksimal, lanjut wabu tentu dapat menarik para kalangan muda untuk tidak malu terjun menjadi petani. Wabu juga merespon baik ekspor tersebut. Selain itu, pihaknya berharap agar para petani juga harus jalan. Pada kesempatan kali ini, jumlah kacang tanah yang diekspor sebanyak 873 ton di beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Australia, Hong Kong, United Kingdom, Kanada, Amerika, dan Belanda. Ini sukses untuk wabu tentu, sepertinya ini sudah ekspor kesekian kalinya, cuma kita memang dalam rangka untuk menjajapi kita kerja sama untuk petani, untuk menjaga petani. Tadi yang dikatakan Pak Wabin Bupati bahwa kita siap untuk bagaimana petani Bupati ini kita bisa ajak bersama-sama, apalagi yang tadi diharapkan bahwa petani muda, bagaimana kita menciptakan petani muda. Ya, petani muda tentunya dia secara kayak milenial ingin perubahan, bukan hanya petani terjunal. Dan kita nanti akan masuk ke sana. Sementara, Brands Manager PT Guna Nusa Era Mandiri, Chandra Kristianto, mengatakan bahwa ekspor yang terlaksana tersebut tidak hanya sekali ini saja, melainkan sudah yang kesekian kalinya. Hanya saja, ekspor kali ini sebagai lebih baik dalam melakukan penjajakan kepada para mitra petani.